Alhasil macam-macam ya, jadi hujung-hujungnya terserahku ya lagi jokok Nah besi singgut ke aku kada, serahku ya Nah mau bener kukuminan Cuman ayahnya yang kudengarkan adalah komenan dari orang-orang yang tercinta Kalau orang-orang yang tercinta mengatakan pian bagus besi singgut, okelah aku besi singgut Demi membahagiakan hati-hati kalian, wahai para pecinta Oh iya Ulun kan bisa balas pantuan tadi Jalan-jalan ke kota Paris Lihat rumah berbaris-baris Biar mati di hujung karis Asalkan dapat Asalkan dapat Kemudian acara yang keempat ialah pembacaan manakib sekaligus ceramah agama Sebelum kita mendengarkan manakib dan ceramah agama Ijinkan ulun membawakan beberapa pantun Ba'elang-elang Sekali ke rumah amat-elang disurungi cucur Kita doakan guru Yan Nor Mudahan sehat dan juga panjang umur Jalan-jalan ke rumah acil enor Jangan lupa menungkar bubur Munahnya handap jadi bini guru Yan Nor Lawan bini pertama dulu lapor Membahayakan Langsung saja kita mintakan kepada beliau Pembacaan manakib Al-Shaykh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman Al-Madani Fa'alihi fal yata-baddal Meshkura Sallu ala nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa 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 manusia nah maka belajarlah jadi manusia yang berpikir panjang jangan asal-asal mah menyembati orang di Indonesia nih manusia paling tinggi itu siapa namanya yang pernah main film di TPI bahari menjadi raksasa atau siapa namanya tingginya hampir 4 meter hampir 4 meter lalakian tingginya ini hampir 4 meter Indonesia memiliki manusia tertinggi di Indonesia lalakian orangnya juga pengen buka YouTube manusia tertinggi di Indonesia kalau wartumu Hasidin ulang ketingat lagi ngaretnya nah ini awak sehseman tinggi badan Sidin sedang beda dengan nabi kita kalau awak Rasulullah itu otomatis awak nabi itu otomatis bila baparak lawan orang yang paling tinggi tetap tinggi nabi sedikit taparak lawan orang yang paling rendah tetap tinggi nabi sedikit itu Allah Rasulullah jadi kayak otomatis keter ini mojizat nabi dan ini karena kau disamai oleh siapapun khusus Allah memberikannya untuk nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bulu jenggotnya tipis sehseman berjenggot tapi jenggot Sidin tipis hai kita melihat jenggotnya Habib Umar bin Hafidh ataupun jenggotnya Habib Jindan bin Novel itu jenggot yang ukurannya pas dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi segenggam segenggam kayak gitu kan Hai ada depan jenggot artinya bapak panjang sampai ke pusat jenggot tak lalu panjang gitu berjenggot kan sunnah haa berjenggot hukumnya sunnah bagi lelakiannya nah coba BIN pikirkan satu-satunya sunnah nabi yang pahalanya 24 jam non-stop BIN pikirkan apa jenggot lelak 24 jam non-stop pahalanya jalan karena ini ini asli sunnah Rasulullah lalu kita pakai biarpun kita guring dalam WC apapun dalam keadaan apapun ini tetap jalan pahalanya tetap jalan 24 jam non-stop pahalanya lelakian lah BINIAN jangan menurutnya menurutnya ini betul kok ngang ya nyapai BINIAN berjenggot ya leluh ini lelakian lelakian jangan mentang-mentang dengar cara maha malam ini lu esok lu tulak menukar nang apa berewok nang apa ubat nang penumbuh puluh nang ngintoto habis sama guru jenuh berjenggot ada dorong menyuruh lelakian nah ini nih ada di sini niat kita menuruti Rasulullah 24 jamnya tersebut paculan gini ngomong paculan tokos ini asli berikut harus biar kita guring pahalanya jalan terus jadi jerha baib kita satu-satunya sunnah nabi yang non-stop pahalanya selalu jalan adalah jenggot itu non-stop kalau kita besiwa wayah-wayahan aja berminyak harum wawayahan aja makai gamis makai tapi makai imamah wawayahan aja tapi jenggot selalu melekat ada di tubuh kita Masya Allah lah jadi ya beruntung lah bagi orang-orang yang berjenggot beruntung lah jadi dibuayahan laki-laki yang berjenggot dukung dukung lah dukungnya malaran aja sambil bisa menggisang lah itu nah didukung oh kami yang kadah berjenggot pengguruh kayak apa kata bapak kan ulun bicara masalah sunnah bicaranya cuma masalah sunnah itu jangan diperdebatkan mau upian berjenggot mau kada-kada masalah kada-kada masalah orang Arab melihat ulun berjenggot nanti ini besi singot sedikit haro disambatnya no jenggot sedikit ya Arab jenggot sedikit disambatnya juga sedikitnya kan Arab ini bisa kan bahasa Indonesia sudah karena kebanyakan orang Indonesia juga kerencakan ke makkah amakah Hamadina Hei Ustadz jenggot sedikit gini sini ya Ustadz jenggot sedikit sambatnya orang janggot sedikit nih ada-ada nih jangan sedikit memang ya ulun kebiasaan janggot kayak kayak ini amun ulun berjambang deh apakalah pakai brewoknya disini nah asal kayak apa kalau besi singot ingin asal nggetel cuman hendak belajar besi singot kayak itu nah ya ada nama komen bagus jari pian besi singot ya ada juga nang ah meridiket guru aja pian besi singot ya alhasil macam-macam eh jadi hujung-hujungnya terserahku eh lagi cokok nah besi singot ke aku kada ya sarahku eh namau bener kukuminan cuman ayahnya yang ku dengarkan adalah komenan dari orang-orang yang tercinta kalau orang-orang yang tercinta mengatakan pian bagus besi singot okelah aku besi singot demi membahagiakan hati-hati kalian wahai para pecinta Oh iya belum bisa bales pantun tadi masyidin gila nubu pantun lalu pantun udah bisa jalan-jalan ke kota Paris lihat rumah berbaris-baris biar mati di hujung karis asalkan dapat janda yang manis ya hahaha anginam awal yuen eh burung pialak burung pialik takkan akan bermain logo umut-ungut beparagah gari liur masam kadebaroko eh eh pantun kada berguna hahaha pun sidin tadi bagus pantunnya ya Allah nah jadi seh saman bajenggot bulu jenggot sidin tipis mulutnya seperti huruf mim kayak apa mulut seperti huruf mim kelokan bibir gaya 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 kikilokan bibir tuh kayak mim set kita kepalah yang contoh akan pokoknya bunga seribang deh habis kisahnya bibirnya sudah tipis kilokan bibir tuh kayak huruf mim ya bagus benerlah orang-orang itu jauh lang muntung kita dan apa parahannya jauh jauh muntung seorang kayak apakah dan bunga salalah seh saman Masya Allah muntung sidin kayak huruf mim la Rasulullah mimiyul fami nuniyul hajib itu Rasulullah seperti huruf mim mulutnya Nabi kita seperti huruf nun keningnya Nabi kita nun bebalik ke bawah aja Coba biar lihat kanding-kandingnya para habaib keningnya kandingnya bubuhan habaib Masya Allah cucunya aja harap-harap apalagi datuknya lah setiap anak cucu Nabi itu ada membawa satu sir daripada datuknya setiap anak cucu Nabi pasti ada satu yang dititipkan Allah sir dari datuknya secara langsung pun maaf misal ada habaib yang muhanya pas-pasan muhasidin pas-pasan tapi di lain lihat di dimanakah pintangannya Habib itu membawa sir daripada datuknya apakah di kekuatan mana kayak itu nah sama dengan datuknya ada seperti itu ada yang dapat sir di muha ada kisah muhasidin luar biasa ada yang dapat sirnya di kening keningnya paling mirip dengan huruf nun seperti Rasulullah ada yang dapat sirnya di hidung ada yang dapat sirnya di suara ada yang dapat sirnya di macam-macam lah itu nah itu tuh para habaib pasti dari habaib dan syarifah itu ada mendapat satu sir daripada datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah makanya hebat benerlah hubuhan sidir namun kita nih adalah dapat percikan nang dapat sir nangai tohan kada Tanto kita nih dapat sir daripada Rasulullah walaupun kita sadar asal usul diri kita daripada Nur Nabi kita Muhammad tapi mun kada bisa maaduk kada mau jadi ibarat nih ibarat nih anu ada teh ada gula ada teh ada gula masukkan gula ke dalam teh dibanyui maksudnya lah tehnya tuh berbanyuk buati gula maulah kira-kira banyak teh tuh manis amun gulanya kada diaduk kada mau biar nah dalam diri kita tuh kayak gitu kita berataan meyakini bahwa diri kita ini daripada Nur Nabi kita Muhammad inna Allah khalaqa qabla al-asyai nuran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa minhu tafarra al-wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadasa wa ma taqadab kita sadar minhu tafarra daripada Nur itu tafarra al-wujud bercabang-cabang terjadi ini jadi itu jadi ini jadi itu sadar kita berataan tapi kenapa kada mau rasap kawak kita karena mau jadi karena kita tidak kada bisa ma'aduk itulah aja guru-guru kita makanya dulu abah guru sekumpul sidin membicarakan masalah itu tinggal tinggal kitanya aja lagi bisa kada ma'aduk-aduk nih ma'aduk-aduk paham kita ilmunya paham kita sejarahnya tapi kita memakai belum bisa namun orang bisa ma'aduk diaduk-aduknya gula tadi oke menyatu lawan teh tehnya terasa manis paham dalam diri ada nangka itu diaduknya dikajinya ilmunya diamaliahkannya jebah seorang tasawuf dimisrahkannya di dalam dirinya lalu mau jadi itu tuh orang-orang dulu lalu mati mangaramat bekaramat bekaramat orang pingkutan kuat nah dipintangkan situ tuh kuat benerlah ada kita nih ya pintar pandir warak nah amalnya kada tapi kita nih lah mudahannya ditolongi Tuhan kita berata warna kulitnya putih bercampur ke habang-habangan putih awa seh seman tapi ada habang-habangnya sedikit nah bisa aja tuh pian mikir akan kayak ulun nih saw saw mantah kah ya saw masak boleh habuk hahaha ya untung-untung juga kayak saw daripada sabut berendem makinnya eh dan ada seh seh seman putih ke habang-habangan bolang putih bercampur ke habang-habangannya Allah luar biasa dadanya lebar dada seh seh samantu lebar dada bidang gak orang menyambet tah inni anu apa yu bahasanya dibinean tuh tuh 7 benar lawan lah kan Dede bidang ya kan apa Dede bidang tuh lah model kayak tegak-gak gata besi disini kan besi dari aslinya aslinya tuh besi-b bulkit Aberta harus maryah.dv sinal这个 lalu supaya begendal sini nih mun aslinya biar-biar anu dasar biisi di sini nah aslinya kayak itu ya itu luar biasa dada-dada seksaman tuh lebarlah suaranya nyaring suara seksaman nyaring ya mun suara gimit eh pemajar ngaleh majar anak murid mun suara gimit ini suara seksaman lantang nyaring suara sini dan lagi beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah air matanya mudah menetes panangisan seksaman al-madani tapi yang ditangisi oleh orang wali itu satu orang wali bukan menangisi karena dosa orang orang wali itu mahfuz 95% dijaga oleh Allah artinya mereka nih jarang tersalah jadi menangisi dosa tuh jarang itu apa yang ditangisi orang wali satu yang ditangisi Apakah amalku diterima Allah dua yang ditangisi oleh orang wali sebagaimana Imam Haddad yang ditangisi beliau setiap malam ketika meminta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasil khatimah Apakah aku mati pacang hustul khatimah atau suul khatimah yang ketiga yang ditangisi orang wali bagaimana nasib umat Nabi Muhammad itu yang ditangisi oleh orang wali seksaman dirancang menangis karena memikirkan kalau bina aku nih disiksa oleh Allah amalanku karena diterima oleh Allah tuh seksaman rancak menangis jadi tangisan-tangisan orang wali itu biasanya ada kaitan dengan akhirat lain lawan kita menangis esok orang lagi hutang nangis saya sama laman menangka dua menangis karena ditolak lamaran menangis itu sakit pada kayap gitu lamaran ditolak karena kegembangan BN apalagi sawat dihianati oleh bibiniannya sudah dana sudah bersedia nukar cincir sudah lima gram itu gindutnya bagi kih mencari tahulah nukar akan lima gram banggasan menjujur nih angin-anginnya dipintai oleh mintuha 30 juta sudah siap eh tahu tahu banyak anak berdatang esok hari abad datang chat betulisan bang pesan dari mama maaf abang ditolak kenapa dek mesti ditolak abang kenapa abang mesti ditolak eh ternyata setelah diteliti bibinian ini menerima lamaran orang subalah Oh karena lakiannya nang datang pakai alfat nang datang dengan pakai alfat alfat berdama jiwa aja bang pakai alfat karena tak lihat alfatnya lalu diterima yang berjanji berdahulu itu di dibatalkannya aduh kasihan maka itulah naudzubillahimin dalik jangan menikung oranglah kasihan orang ditikung Pak orang sudah berjanji dayo kayak apa itu namun lagi berpacaran tuh kadapa bapak ditikung bujuran bapak terdekadik ikatan mun sudah ada pandir artinya serius ano sudah ada ulun bedatangkan anak pian hadangi hari ano kami datangan itu wajib dihadangi karena sudah pacang berjadinya masih enak ulun cinta pian hadangi ulun pun sama tak kakak itu gede hulu Niko kita yang yang mengatakan cinta pasti akan kalah dengan yang menghadap kepada orang tuanya jadi berlomba-lomba kan kita siapa cepat dia dapat Hai ini kisah bapak caran padahal bapak caran tuh ada depan dalam istilah nang kita cuman bahasa orang bahasa orang menyambat bapak caran Islam itu kedua dalam Islam itu ya ada ta'aruf bapak pinanduan bapak kenalan sedikit mbah itu langsung hitbah lamaran mbah lamaran nikah mbah nikah walimah mbah walimah tersarah anak apa lagi jadi seksaman itu menangis panangisan gitu nah sampai guru-guru ulun berhari pernah mau ucapin ya nur jisiden kalau ente pada panangisan bisa nangisnya ente itu diulah-ulah sebagai pemancing untuk tangisan berikutnya jadi nangis itu diulah-ulah dulu pertama boleh gitu enggak apa-apa misal asyarakol bian mahayati banget nangis itu diulah-ulah pemulaan tapi karena lama-kelamaan bila pian terbiasa ada sesuatu yang bisa mendekatkan pian kepada air mata tersebut dikitnya tersentuh kisah nang kayak kisah nabi langsung menangis watohol habib abubakar gersik kita banyak menyaksikan orang-orang nangis sewaktu mendengar manakitnya habib abubakar padahal antara kita dengan habib abubakar kadah pernah tetamu kadah pernah menyaksikan bahkan kita jauh kita ada di banjar habib abubakar ada di pulau jawa tapi tak kalaman akib habib abubakar dibacakan ada sesuatu yang menyentuh perasaan di dalam hati sampai itu teka luar naik ke mata titikan banyum mata sampai besi sigen bahasa kita apa bahasa Indonesia nya besi sigen tak kaitan apa apa bahasa Indonesia nya ya terisak isak nah terisak isak nah itu bahasa banjar besi sigen besi sigen ah kaitan menangis ada ada rohaniah apa nang dirasakannya kaitan nah sentuhan rohani nang dirasakannya itu 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 tuh kadah kadah kau diulah-ulah nang itulah nah nang pertama mungkin bisa anda mendapatkan itu mungkin tak ada kawajwa mungkin diulah-ulah dulu supaya bisa memancing yang kemudian-kemudiannya bisa cuman nah haratu jangan diulah-ulah panang langsung ada sentuhan langsung nangis pas nong tola al-badru alaina tiba-tiba langsung masuk tak keluaran penyumatan entahlah taga nang nabi dalam peristiwa apa kayak itu langsung menangis itu luar biasa bicaramah tuh misalnya ada pencaramah yang bisa menangis akan itu bagus benar-benar bicaramah si din lu bilang bicaramah nangis akan ke orang bagus kayak itu jadi banyak anak-anak insab di majlis tuh kakak ya ulut nih kita kawamulah orang insab nah awa hanya ram nanggar pandir biasa kita tawa deh nengalihnya aneh kata kau mulai orang insab ya bagus tuh tak kayak yang menangis orang jadinya itu bagus benar-benar itu ulim bahiri ya cuma kata kawak dakawa nuruti gitu nah kayak kayak Habib Abdurrahman diambil begitu malam ya Abdurrahman bin Abdullah bin Abdulgadir bil-fekih tuh kalau sidin ceramah tuh suara sidin tuh kayak kayak luar biasa benar kaitan ah lugat lugatnya apa-apa intonasi suara sidin tuh jadi kayak menyentuh ke dalam hati anak nangis tuh bang dah nanggar sidin ceramah itu memang memang kadakawa di ulah-ulah itu bawaan sidin aslinya memang gitu biasalah kalau hadir majlis presiden pasti langsung hendak berebekan tepang banyum mata nah itu tuh luar biasa behiri ulang sejurnya melihat kita anda kejauh ulang dimulai bubuhan pihan menangisan asah anda juga kayak itu nah cuma kata kawak jadi ya kayak itu bang sudah bakunya kayak apa guru aja maulah supaya menangis tuh eh macam-macam cara misalnya bawa bawang habang kah jadi paparakakan menangis kayak itu jadi memancing-mancing ya tenang mancing-mancing banyum mata wibawanya besar wibawa sesemantul luar biasa besar biasa nah wibawa itu bisa didapat memang aslinya pembawaan sidin berwibawa ataupun wibawa itu bisa didapat secara mendatang karena oleh faktor amalan sidin mendarah daging lalu berwibawa kelihatannya di mata makhluk luk 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 hanya di mata manusia binatang pun segan kepada beliau itu macam Rasulullah Rasulullah itu jangankan kawan lawan segan kepada beliau abu ja'al itu musuh seumur hidup memusuhi nabi seumur hidup tapi abu ja'al segan bila tatamu nabi ma'itihi mata nabi kadawani kadawani abu ja'al saking segannya dengan nabi kita sahabat bila tuntung ma'itihi nabi satu mat betunduk karena sanggup sakit wibawanya Rasulullah orang-orang wali pun kayaknya itu juga nah cuman ada asli pemberian dari Allah bawaan dalam parut jika bahasa kita di banjar nih ada juga yang memang diberikan oleh Allah secara mendatang karena faktor berkat amalan sidin lalu mendarah daging nah masalah amalan kewibawaan itu macam-macam amalannya ulun ada pernah dapat ijazah amalan cuma angka 9 dengan angka 12 9 untuk kekayaan 12 untuk kewibawaan amalan itu masih tersimpan rapi sampai sekarang 9 untuk kekayaan 12 untuk kewibawaan nah tapi amalan itu belum boleh diijazahkan kepada siapapun hanya al-bagir sendiri yang mengamalkannya nah kecuali sudah ada dapat mandat dari yang mengijazahkan ataupun yang mengijazahkan ini sudah meninggal dunia baru itu bisa disampaikan jadi sembilan untuk kekayaan 12 untuk kewibawaan itu amalannya setiap sholat fardhu lima waktu nah sabar eh karena turun memberi istralnya aja jendol sponsornya kata sponsornya itu dan banyak lagi yang lainnya kaitan dah wibawa seksaman sangat besar doa-doanya dikabulkan doa-doa seksaman selalu dikabulkan oleh Allah Amun kita berdoa karena dikabulkan jangan mengeluh karena menurut orang-orang ma'rifat fungsi doa itu ada dua fungsi doa itu ada dua satu menampakkan bahwa kita nih hamba yang kedua mengakui bahwa Tuhan itu kuasa itu fungsinya kita berdoa bila ada orang berdoa berarti ini menyadari bahwa Tuhan itu kuasa dan ini menyadari bahwa dirinya itu hamba ini perlu lawan Tuhan itu fungsi kita berdoa kabulnya pabila itu bukan urusan kita yang jelas bila kita berdoa dapat pahala kabulnya tuh kada-kada tahu ya hapa menjelaskan pahala makanya berdoa tuh jangan kulir berdoa terus kada-kada jadi masalah bapak Allah biar melarang dalam berdoa itu kata ulama hendaknya kita berdoa jangan nangustahil menurut akal itu dijaga tuh walaupun kita tahu Tuhan maha kuasa tapi tetap kita berdoa jaga adab jangan meminta nangkada masuk akal apa contohnya minta kada masuk akal Ya Rabbi ulut minta lawan pian malam ini juga turun akan duit dua karung mulai langit Allah maha kuasa bisa nurunakan duit mulai langit dua karung tapi pikirkan menurun akal kira-kira masuk 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 itu kita dilajari ulama kita jangan meminta lawan Tuhan nangkada masuk akal Hai walaupun Allah maha kuasa tapi kita jaga adab mintalah yang kira-kira akal manusia bisa menerima apa contohnya Ya Allah niulun berdagang niulun buka dagangan ulun mohon lawan biar mudah-mudahan hari ini untung bisa sampai 50% misalnya itu masuk akal karena kita berdagang seini-seini bandanya berdoa seitu masuk akal bisa jadi pahamlah jangan berdoa nangkada masuk akal itu nah jangan berdoa nangkada ada masuk akal termasuk doa nangkada masuk akal ke apa lagi yuk Anu apalah minta anak tapi kena kawin kurangnya kena kawin ya Allah ya Rabbi tampakkanlah kekuasaanmu kepadaku aku ingin meminta seorang anak dari rahimku sendiri kurangnya kata kawin Iya Siti Maryam oke lah umannya Nabi Isa pian lahin pian umannya Nabi siapa kata kawak mumpian kata kawin kata kawah anak-anak orang kawin pun kada dijaminan kau anak-anak apalagi nak kata kawin kada guru aja aku kada belaki-anak haknya mustahil pasti ada nama rujak ada harapan aninya mau lah lain maka menyawan Siti Maryam lain nah lain ada takdir guru aja nyala ke tulang sama rinda dua bulan apa empat bulan meninggalkan bini sama rinda tahu 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 baya bulik bini batianan pada hanya lakini sama rinda perbulan bulik bini batianan mamu aja menem oh gigir mamu ojar mamu Oh banyak mamu di belakang lah mamu wanpemu ini kita di banjarni mamu wanpemu itu aja aduh sahaja nuruti orang neng di Jakarta sana papi wanmami kalau aku bina salah sambat bian eka handakan nyambat papi pasti sambat pipa jangan ngalihnya ya kakak anak-anak kan anak-anak sidin tena mahyaw abahnya papi papi jari papi jari mahyaw abahnya kan umanya nih kan bisa nuruti kakakan-kan nyala kegule kan di perantauan memutor call wahnya anak langsung oh hore papi datang papi datangnya umat-umatnya pipa datang pipa datang umat orang dalam motor call berbicik parut bian iya ada jurang ada urusan pipa jurang ken aja di dalam rumah kayak itu nah tuntung akan dia sopir bayar ongkosnya dulu hanya berurusan pipa hankah anda kan nuruti orang pasti supannya dia nih eh eh jadi bayar tuntung tadi nangkisah nang ano empat bulan nyala kiri sama rida tadi boleh kabar nuwak tak kajut lihat bini pina menghidam beti anak ngomong jar dimana dapat neng ini nih maka aku empat bulan ninggal kenikam tahu juwajinya nyambini timbul aku nih positif hak jari eh kayak apalah aja maka takkan jadi positif nih anehnya jari jangan-jangan ikan nih kadadu nyambini aku lilahi ta'ala nyakadu ada kemana-mana ayo pang diingatakan kalau ku adon apakah ujernya nyala kegan ada pang abahnya aja anu salawar ikam tuna kupakai rajin gesen metalasan mandi itulah kira-kira namaulah aku di batianan ujernya bini ngolnya nyanyi laki rupa-rupanya rasa-rasanya nang di salawar tuh masuk ke dalam rupanya mau ah aneh-aneh kayak itulah masuk akal lagi tuju kan asa kada masuk akal pang munulun mengira biar ditinggalkan laki cuma banih nang tadi hulu hanya melatik kayak itu bener ya mau ulun mengira biar ditinggalkan laki cuma banih nang tadi hulu nih melatik hancar aja melatiknya kayak itu nah aneh-aneh kisah aja bang lah kisah ini jangan ditatak nih lah kisah ini jangan ditatak mengalihi bener ya buahannya menatak di tiktok anu caramah ulun nang lucunya warak orang buntung aja jangan nang lucunya ditatak tuh mau handak menatak nang lucu hikmah dibalik kelucuan itu ikam buat di jua tentu jadi orang paham isi kisah lucu tuh apa hikmahnya kayak itu menang lucunya warai hikm tatak jadi judulnya aku nih pelawak gitu makanya makanya janganlah ulun kandarela bila manatak-natak ampun ulun nangkak itu tuh jadi jadi kesannya tuh kayaknya guru di pelawak kayak itu nah guru lain pelawak guru itu pemberi nasihat pemberi semangat kayak itu bukan pelawak kalaupun ada lucu dari cara mahasidin silahkan diambil tapi hikmah dibalik kelucuan tuh pian kaji ya itu nah ini beredar na kisah palo yang nangtulah kapasara tuh di tiktok beredar benerin tuh padahal ulun nimbah bagi kisah palo itu ulun simpulkan hikmah dibalik kisah palo itu ini tapi itunya kedudainya buat nah aturannya tuh sedikit lagi pian panjangin videonya tuh tak buatan hikmahnya paham orang oh dibalik kisah ini kayak ini hikmahnya kaito nah eh eh jangan jangan nang mudimudil lagi tuh mau ada kisah lucu tuh tatak-tatak aja tapi hikmah dibalik lucu tuh nah pian buat dia juga sekira-kira ada kaitan pelajaran yang diambil kaitan ini minta maaf lah lawan nang siapa tolong tatak ulun kadang nyari kikatnya cuma memberi masukan memberi masukan mencari kikat depan yaitu pun kisah palo adakah kisahan biar menakib palo itu ya Palu ini kadang mau kalah lawan orang ini kisah kadang mau kalah orang nggak awak bungol coba kada mau kalah ini nih Pak lo ini bahan ngalih benar awak sudah bungol tapi kada mau kalah orang berdataan di 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 pelatar di muka rumah kayak tenah di para pintu bertulisan Hai haji suryani isagi haji supian sawri ispidi siapa pulang anu kashpul anwar iso Muhammadun iskom macam-macam betul orang bertital pahloi sakampungan tuh pahloi sebutin rumah nang kadang-kadang ngarannya orang bungol tapi kada mau kalah maulah paloi papan satampek gendal bada betureng betureng papan satampek bada dua paloi satampekan papan bertulis ditulisi paloi pakai harang tulisannya ir titik titik paloi msc bingung orang sekampungan bungolnya woi jurang kau kalah sedua aja kau kan naik pangkat tinggi pada orang iir tokan insinyur tambah msc pulang di belakang waduh hului jurang kau buju-bujur jurang kau kenapa orang ngapin tampil yang nih jurang anu aja paloi dengarkan penjelasan dari ku dulu dengarkanlah aku berkata aja baloi apa maksud nyebuhannya nih iir nih orang tinggi lu ya sekolah bujur aja paloi iir to kepanjangannya ini rumah ini rumah paloi msc mantan supir camat nah bintoh ujur aja paloi ampun kau bukan muna hungang ada mengartai nah dibalik kisah paloi itu napayana diambil ya nah kisah orang bungol tapi tetap mengaras bahasa kita dalam kehidupan mun kita dasar kada ahlinya jangan mengarasi mun kita dasar bungol jangan baparegah pintar itu aja nanti ambil kesimpulannya nah itu ada hikmahnya lah tatak hingga msitok nggak apa-apa nah ini nanti tatak kisah ngintunya warak nah jadi bila berdoa tuh jangan nang nang kada masuk di akal minta gitu nah kemudian pula dalam berdoa kita perhatikan jangan sampai mendekti Tuhan jangan mendekti Tuhan lah ya sampai ada orang yang bisa menyumpahi Allah Ta'ala Allah Ta'ala disumpahi umma ya Allah Hai aku nih saban hari saban malam saban waktu meminta kan dijual lagi kamu kabul apabila kabulnya tuh pokoknya aku nih ya Allah sudah berdoa kada-kada kabuk-kada paham gak pian menulun itu tuh mendekti Tuhan harapnya apapun keputusan Allah itu yang terbaik untuk hamba itu tuh dalam keyakinan kita akhlaknya sangat mulia akhlak sehsaman sangat mulia sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia benar akhlak sidin akhlak sehsaman luar biasa apa yang ada pada diri Rasulullah itu diamalkan oleh sehsaman al-madani sehingga membuat derajat beliau semakin ditinggikan ditinggikan terus ditinggikan oleh Allah Ta'ala nah kemudian sehsaman al-madani beliau pernah berucap sekitigilah wa min kalamihi radiyallahu anhu sebagian daripada perkataan sehsaman wa'alam annal waliyya rayhanatullahi fi ardih yashumuhal mu'minun wa yashtaku ilaihassalihun ketahuilah kata sehsaman bahwasanya orang wali itu bagaikan kambang kambangnya Allah Ta'ala ada di muka bumi bunganya Allah Ta'ala ada di muka bumi yashumuhal mu'minun nangkawa mencium bau harum itu kambang cuma orang beriman wa yashtaku ilaihassalihun dan orang-orang saleh merindukan dengan bau harum bunga tersebut ini sosok orang wali orang wali itu di muka bumi nangkaya kambang bau harum nangkawa mencium keharumannya orang wali cuma orang yang bujur-bujur beriman yang selalu merindukan bau harumnya orang wali itu adalah orang-orang saleh yang lainnya nah makanya pian lihat kalau orang-orang saleh lagi berkumpulan itu sebetulnya mereka saling melepas rindu diantara mereka orang-orang saleh itu selalu merindukan antara yang satu dengan yang lain saling merindukan walaupun jarak memisahkan kita kata mereka tapi hati selalu terpaut bersama itu orang-orang wali makanya dulu lihat di zaman rohahnya rohahnya Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad segap gerisik itu ketika Habib Abu Bakar menggelar rohah menggelar pembacaan kitab Ihya Ulu Middin beliau majlisnya didatangi oleh pembesar-pembesar atau ulama-ulama wali-wali pada zaman itu apalagi saat Habib Abu Bakar gerisik keluar dari khalwat beliau tiga hari tiga malam kata guru beliau Al-Imamul Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi beliau munajat kepada Allah untuk mengeluarkan Habib Abu Bakar dari khalwatnya 15 tahun keada suah keluar kamar bayangkan Bian 15 tahun keada suah keluar kamar dikeluarkan oleh gurunya tiga hari munajat kepada Allah pas Habib Abu Bakar keluar dari khalwatnya disambut oleh pembesar-pembesar awliya pada zaman itu bayangkan Bian Habib Ali Kuitam hadir zaman itu tuh sampai gurunya beliau tuh Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi berucap ini Abu Bakar adalah khazanahnya Sadah Bani Alawi simpanan berharga anak cucu Nabi Muhammad Sampai si din matanya meitihi matanya dipandang atau matanya beliau memandang kepada orang yang ahli mausiat langsung bertobat karena matanya 15 tahun kadang pernah melihat macam-macam telinganya kadang pernah mendengar macam-macam sekali memandang kepada orang yang ahli mausiat langsung bertobat itu pengaruhnya orang yang berkhalwat tadi ada kita ini mata rancak liar sehingga mata kita ini waktu melihat orang lain kadang-kadang enak tak bertobat jadi oh jurang melihat guru itu wadideli orang tak bertobat melakukan ingatan mantan beri jurang kan aneh loh jauh kalau Habib Abu Bakar matanya kadang kayak itu berapa banyak orang kafir masuk Islam setelah melihat beliau kadang banyak pandir orang aja Habib Abu Bakar Gresik tuh kadang banyak pandir kenapa kadang banyak pandir ada yang mengatakan makom beliau tuh sudah terlalu tinggi kutubul farot kutub satu-satunya ada di muka bumi zaman itu syukur loh produk Indonesia lahir di Indonesia wafat di Indonesia lahir di besuki wafat di Gresik syukur orang Indonesia ampunnya habib Abu Bakar luar biasa tinggi pangkat sidin tambah lagi sidin menjadi tempat penitipan makom-makom para wali sudah lah pangkatnya itu berat disandang sidin tambah lagi sidin menyandang pangkat wali-wali yang lain nah contohnya apa orang wali itu pianjar bisa bertitip misal ulun jadi wali misal lalu ulunnya hendak mati anak ulun belum sanggup diamanahi untuk mengemban kewalian yang ulun sandang jadi kewalian itu bisa diwariskan kepada anak cucunya ulun jadi wali akan ulun wariskan kewalian itu kepada anak ulun tapi anak ulun belum siap karena ilmunyalah mungkin misalnya karena amalnya lah mungkin jadi belum siap jadi wali nah ketika anak ulun itu belum siap kemana ulun menitipkan makom kewalian ini tadi ulun titipkan kepada Habib Abu Bakar Gresik ya Habib ini pangkat kewalian ulun akan ulun turunkan kepada anak ulun tapi anak ulun belum sanggup tolong pian yang menyandangkan ini dulu inggi biar Habib Abu Bakar Gresik disandang oleh Sidin karena bila anak ulun ini misalnya sudah siap mengemban amanah untuk jadi wali maka Habib Abu Bakar menyerahkannya kepada anak ulun nah kayak itu biasanya tuh jadi menjadi titipan para wali pangkat para wali itu dititipkan kepada beliau sudah pangkat Sidin berat tambah lagi menerima titipan dari wali-wali yang lain itu contohnya kayak itulah berat benar makanya efek dari pada berat menyandang makom itu Habib Abu Bakar ada banyak pandir orangnya beranai Sidin ada banyak pandir berpandir itu yang penting-pentingnya aja sekedar hajar dan ada kita banyak pandir ketahuan berada jadi wali pandir aja mencarucos ada kisah eh nah itu orang wali jadi ketika orang wali itu berkumpulan disitu kita bisa melihat mereka melepas rindu satu sama lain jadi kalau di zaman Habib Abu Bakar Gresik itu Habib Ali Kuita Habib Ali Bungur Habib Alwi Al Haddad Bogor Habib Hussein Jomba Habib Salim Bin Jindan ini pembesar-pembesar ulama ini terkumpulan dan potret bahari itu bisa kita saksikan sampai sekarang ketika hal Habib Abu Bakar Gresik kita melihat ulama-ulama besar yang dulu datuk-datuknya berkumpulan macam itu ketika di hal Gresik terkumpulan lagi terkumpulan lagi yang dulunya Habib Salim Bin Jindan hadir sekarang anak cucunya menyambung Habib Jindan itu hampir tiap tahun tidak pernah absen hadir di hal Gresik karena dulu kakeknya si Din kawan akrab dengan Habib Abu Bakar Gresik terus dengan ulama-ulama yang lain eh kumpul Rami kita melihat Rami benar itulah orang-orang soleh saling merindukan satu sama lain kadada orang soleh itu saling beti tinjakan kadada orang soleh baka kalahian berabut pangkat kadada orang soleh berabut masyur kadada orang soleh itu masing-masing mengerti dengan kedudukannya masing-masing oh ikam pantas tampil aku di belakang aja oh ikam aja disitu aku disini aja ini orang soleh kayak gitu kadada orang hendak berabut kadada jauh dari akhlak orang soleh orang soleh itu kadada berabut berabut pangkat berabut berabut tenar berabut masyur kadada orang soleh itu kadada mau nanti itu ada jaman kihamid pasuruan kihamid masyur guru bangil bertutup jakanya guru bangil itu kadada dibuka oleh yang masyur bertutup berumuran tapi karena yang masyur ini memerlukan jua lawan nang mastur maka yang mastur ini pun diangkat akhirnya jadi mulia ya itu luar biasa benar orang soleh itu luar biasa kadada istilah batitinjakan itu kan ada jadiman batitinjakan itu soleh lah kadada soleh salah berarti salah batitinjakan maka murni dapian bila mau behihirian mau badadangkian mau batitinjakan itu murni hubbud dunia ada di dalam hati pasti tujuannya dunia mestinya akulah yang harus kayak ini kadeinya mestinya aku nang kayak ini kadeinya eh itu ngaratnya orang dangki kadada menerima takdir Allah kan berapa jam udah cara mah mau 20 jam jatuh mau 20 jam jatuh rupa lah tuh nih nah inilah orang soleh orang wali bagaikan kambang nang bisa mencium kambang itu siapa? orang beiman mau nang kade beiman mencium lainnya kade biar bediam bertatai wan wali ini kade pinandu wan wali paham lah biar bediam biar bediam bertatai lawan orang wali karena innya imannya kurang ataupun kade innya kade mencium bau harum orang wali tersebut makanya kan biasa diistilahkan yang biasa maambil berkat bedahulu itu orang jauh bukan orang parak orang parak tuh melihat batangnya dia batangnya batangnya dia batangnya kade melihat kan buahnya nang melihat buahnya orang jauh nang memutik buahnya bedahulu orang jauh orang parak tadudi bahkan kadang-kadang orang parak itu terjadi penyesalan di kemudian hari bila sudah si walinya di berjauh padanya hanyar sadar anu lehjer lagi si din tuh diem disini nyamannya kampung kita rami didatangi orang lagi si din ada pas si din pindah wahini kade rami lagi yang kampung kita nyesal aku aja diem jauhwan si din hanyar nyesal penyesalan itu selalu datang di kemudian hari kadang-kadang datang di awal-awal kadang-kadang datang di awal itu namanya pendaftaran bukan penyesalan penyesalan itu selalu di belakang kalau di depan itu pendaftaran ngeratnya nah itu nah makanya pian misalnya pian tuh parak wan orang wali berdoa pian wan Allah ta'ala ya Allah orang meyakini si din tuh wali jangan sampai ya Allah hatiku ini menjadi orang nangkada percaya lawan si din apalagi sampai memusuhi lawan si din berdoa ya rob bukakan hatiku berikan petunjuk lawan aku supaya aku bisa mempercayai si din dan mengumpati gerak gerik si din ya itu orang berdoa jangan sampai kita nang parak malah dijauhkan makanya jarak habib membakar gerzik faqam bin qari bin ba'id waqam bin ba'idin qari berapa banyak yang dekat tapi jauh berapa banyak yang jauh tapi dekat nah itulah sunnatullah orang-orang mekah menyesalkan menyesalkan nabi muhammad berjauh 13 tahun nabi berdakwah di mekah kadah di herani dapat nabi perintah dari Allah pindah ke madinah dan untung orang madinah yang mengharapkan jauh-jauh hari nabi muhammad datang itu orang madinah orang madinah nama harapkan udah nabi pindah ke madinah islam jaya hanyar sadar orang-orang mekah adudi sadarnya pandai hal lagi dulu nabi mulai lahir disitu hijrah dulu pindah dulu orang jauh dulu yang membantu orang parak hanyar sadar badudi ya kayak itulah sudah sunnatullah ini pian jangan bingung mungkin ada tuan guru disariki orang parak jangan bingung kayak itu ayah kisahnya mulai berhari mulai berhari kayak itu dah nabi muhammad pindah ke madinah orang madinah nah untung walaupun memang ada di madinah sebagian yang munafiq wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradualan nifak memang karena berataan pang yang jauh itu baik ada aja yang gaya orang munafiq ada juga takapit disitu kan ada aja tuh yang artinya yang jahat-jahatnya ada aja nah itu tuh biar pelajari apalagi khususun ampun maaf bagi kawan-kawan ataupun bagi apa namanya saudara-saudara kita yang duduknya profesinya duduk sebagai pendakwah kita harus memahami keadaan ini kita harus memahami keadaan ini kalau toh ternyata orang-orang paraksarik lawan kita ini memang sunatullah nanti anda ki Tuhan tinggal kita menjalannya sabar apakah anda sabar apakah anda nah posisi dakwah kita nih terus kita teruskan kalau pian melihat ada tanda-tanda seperti itu jangan-jangan pian ini termasuk orang pilihan dari Allah Allah memilih pian untuk menapaki jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu melewati cara itu nah makanya disyukur jerguru bahari ikam nah nge dimusuhi orang bersyukur asal ikam jangan maulah onar berhulu mungkitan maulah onar luput apa maulah onar misalnya buka majlis majlis apa majlis main main judi wajar dimusuhi orang berumus buntut sebelum malam berapa aja malam ini kalau warnanya 232 636 malam ini kalau warnanya pelet muter ulun 2636 keluar misalnya tuh itu nanti rumus wajar orang sariq tapi kalau ampun kita lurus saja baca maulid baca kitab tiba-tiba ada yang sariq kita baca maulid baca kitab timbul ada kita membawa parang panjang ayo pernah lah dibawa parang panjang wanika lagi macam maulid kami timpas wah bersyukur insyaallah ada pecah timpas karena sejatinya rasulullah itu apa tawajjah hisushita fa innaka mensur kemanapun nabi mahadab pasti ditolong oleh Allah orang yang menjalani jalan nabi Muhammad kemanapun pasti ditolong oleh Allah walaupun risikonya diancam tidak dibunuh di itu ini macam-macam di ancam tapi insyaallah selamat insyaallah selamat terusakan kita dakwah dakwah ilallah itu memang kayak kayak itulah ini harus dipahami oleh bubuhan pendakwah jadi kita dimusuhi orang itu bernejah bukur hingga karena insyaallah yang memusuhi itu nomor satu membila kita insyaallah itu kita sabar menjalani yang memusuhi itu bisa nomor satu membila kita orang lain pada sariq pulang lawan kita misalnya iya yang balah membila lawan kita itu bisa dibalik oleh Allah ta'ala ini perlu dipahami oleh kita-kita beratang ini perkataan seksaman Al-Madani akhirnya seksaman Al-Madani wafat pada 2 Dhul Hijjah hari Arba 1189 Hijriah satu versi menyebut umur sidin 57 versi yang lain menyebut 59 tahun tergantung tahun lahirnya yang mana dipakai ada yang 1130 ada yang 1132 nah itu tuh masalah perbedaan periwayatan dikuburkan sidin dimakomkan dibakai Al-Gharakat berdekatan dengan makom bini-bini baginda Nabi Muhammad s.a.w. kalau kita ke Madinah kita akan menyaksikan dimana orang-orang ahli jannah ahli syurga ribuan puluhan ribu yang dikuburkan dibakai Al-Gharakat itu mudah-mudahan diizinkan oleh Allah kembali menjajak Tanah Suci Mekah mudah-mudahan dimudahkan Tuhan duitnya awaknya sehat di rumah yang ditinggali cukup nyaman tulakan ke Makkah ke Madinah mudah-mudahan mudah-mudahan lah terserah happy yang tidak tulak pabila-pabila karena jadi masalah mau hendak ayo 9 Agustus Insya Allah kita berangkat masih bisa mendaftar 9 Agustus Insya Allah berangkat paket 12 hari murah aja 35 juta kah berapa murah murah mau ada duitnya nah itu murah ya lah bintang 5 semuanya bintang 5 nyaman turun parak sudah diberi Tuhan duit banyak kita nih diberi Tuhan duit banyak raja kindang halal nang luas kadalapah mencarinya niat kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad niat kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima mudah-mudahan diberikan Allah berkat sehsaman al-madani panjang umur kita beratang sehat hafiat luas raja kindang halal kabul segala hajat selamat kita beratang dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin inilah yang Allah sampaikan minta rodo minta halal minta maaf lawan pian-pian berataan kalau ada salah khilaf sekali lagi minta rido minta halal minta maaf subhanakallahumabihamdika asyadu ala ilahi lanta astaghfirullah wa atuhu bilaik assalamualaikum warahmatullah wa barakatuhu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati